musik assalamualaikum jumpa lagi dengan aku mamak darah kabar teman teman semoga hari ini dalam keadaan sehat serta dimudahkan segala rezekinya nah hari ini kita masak-masak lagi dan hari ini aku cuma punya stok tempe 2 batang ukuran kecil sebenarnya aku bingung mau diolah apa karena berhubung badan dalam keadaan lelah dan baru pulang kerja aku pengen masak yang simple-simple aja tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya dan mari kita masak ambil 2 batang tempe dan potong serong seperti ini dan boleh sesuai selera teman teman dan ini nanti tempenya kita goreng terlebih dulu gorengnya setengah mateng aja setelah selesai kita potong-potong kita lihat bahan-bahan selanjutnya nah ini aku juga pakai satu papan peti boleh di skip jika teman-teman tidak suka nah ini bumbu yang akan kita gunakan dan ini semua bumbunya kita rajang-rajang aja agar cepat dan simple nah ini kita rajang-rajang dulu bumbunya ini aku rajang tipis-tipis iris tipis juga bawang putihnya cabai hijaunya kita potong serong nah ini aku juga pakai sedikit cabai kecil kita pakai satu buah tomat nah disini sengaja aku banyakin tomatnya karena aku butuhnya rasa yang agak-agak asem nah ini sudah selesai kita iris-iris selanjutnya kita sisihkan terlebih dulu kita goreng tempenya terlebih dulu setengah mateng ya teman-teman tidak perlu terlalu masak kita tiriskan dulu tempinya kemudian kita masukkan petinya kita goreng sebentar aja nah selanjutnya kita masak bumbunya ini aku masukkan dulu bawang putih dan bawang merahnya kita tumis dulu sampai harum sebenarnya ini kalau ada daun salam lebih bagus ya teman-teman dan karena stok di kulkas sudah habis daun salamnya jadi gak aku pakai nah kemudian ini aku masukkan tomat yang sudah aku iris-iris masukkan cabai hijau masukkan juga cabai hijau nya setelah cabai hijau setelah cabai hijau masuk kita masukkan juga timpi dan peti yang sudah kita goreng nah kita campur semua kita aduk sampai merata jangan lupa kita masukkan garam penyedap dan gula secukupnya ya teman-teman nah jika bumbunya semua sudah tercampur dengan rata boleh langsung kita matikan apinya ya dan sudah bisa untuk dinikmati jangan lupa coba resepnya di rumah ya masakan simple ala mamak darah dan jangan lupa like, subscribe dan komen ya tekan juga tombol notifikasinya karena akan banyak resep-resep terbaru dari aku terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mampir ke video aku sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum